Intro Kabar yang cukup panas, kali ini datang dari negara seberang Indonesia, yang ternyata kini kabarnya, mencemoh jet tempur kebanggaan Indonesia, admin kutip dari beberapa sumber yang berjudul, jet tempur F-16 milik Indonesia dicemoh Singapura, di Puja Eropa. Lantas pertanyaannya, negara mana itu, dan kenapa sampai memberi pernyataan seperti itu, apa karena Indonesia semakin maju, maka mereka sedikit jengkel dengan kekuatan mematikan Indonesia, penasaran beritanya, setelah ini kita bahas satu persatu. Terima kasih telah menonton! Indonesia memiliki 33 unit jet tempur F-16 hasil hibah dari Amerika Serikat. Namun jet tempur kebanggaan Indonesia tersebut pernah dicemoh oleh Singapura. Pada tahun 2018 lalu, Menteri Pertahanan Singapura, Andy Enghan, menyebut F-16 milik Indonesia dianggap sudah usang dan tak berguna. Banyak operator terkemuka F-16 seperti Singapura dan Israel yang mulai mempensiunkan jet tempur ini dari layanan, katanya. Singapura memang cukup aktif memperbarui jet tempur untuk mempertahankan wilayah mereka. Itulah mengapa, negeri tetangga Indonesia itu memutuskan untuk memensiunkan F-16 sejak 2018 lalu. Salah satu kandidat yang jelas untuk pengganti F-16 Singapura adalah pesawat tempur siluman pemesin tunggal F-35A. Saat ini, Singapura telah mengoperasikan F-5 era Perang Vietnam dan F-16 generasi keempat. Itu artinya, jet tempur F-35 mewakili platform ketiga dalam seri ini. Pesawat tempur ringan generasi kelima tersebut juga akan menjadi pelengkap yang manis dari pesawat tempur superioritas udara F-22 Raptor Amerika yang lebih berat. Meski mendapat cemohan dari Singapura, namun tak dapat dipungkiri jika F-16 Indonesia masih sangat tangguh dan berbahaya. Buktinya, Lockheed Martin masih terus menerima pesanan dari negara-negara maju di dunia yang membutuhkan F-16 sebagai salah satu alutsista mereka. Menurut laporan terbaru di situs resminya, Lockheed Martin saat ini tengah berusaha memenuhi pesanan 128 pesawat tempur F-16 yang akan meningkat menjadi 148 dalam waktu dekat. Menanggapi meningkatnya permintaan dan tantangan manufaktur, perusahaan telah memutuskan untuk melakukan perakitan subkomponen pesawat tempur di fasilitas PLZ Mielek di Polandia. Tapi tentu saja, untuk model F-16 terbaru, pabrikan akan menambahkan update komponen dan teknologi di dalamnya. Pengembangan F-16 saat ini, Lockheed Martin mengembangkan F-16V sebagai alternatif pesawat tempur canggih yang dapat memanfaatkan infrastruktur produksi yang ada dan jaringan dukungan global. Menurut pabrikan, peningkatan struktural dan kemampuan memastikan F-16 dapat terbang dan bertempur hingga tahun 2070 atau lebih. Itu artinya masa pakai F-16 akan meningkat 50% lebih lama dari produksi pesawat F-16 sebelumnya. Meski perusahaan mengalami kesulitan dengan produksi pesawat dalam beberapa tahun terakhir, Lockheed Martin baru-baru ini mengatakan tingkat pembuatan akan meningkat secara signifikan sepanjang tahun 2023. Ada banyak negara di dunia yang menantikan update dari Lockheed Martin ini. Pelanggan jet generasi keempat termasuk Bahrain, Bulgaria, Yunani, Jordania, Korea Selatan, Slovakia, dan Taiwan dengan beberapa masih menunggu persetujuan akhir dari kesepakatan F-16 mereka. Secara garis besar karena F-16 merupakan jet tempur paling serba bisa yang harganya paling murah. Maksudnya ada yang lebih murah dari F-16, tapi tidak sebaik F-16. Ada juga yang lebih serba bisa dan lebih baik dari F-16, tapi harganya sudah pasti lebih mahal. F-16 bisa membawa berbagai macam persenjataan untuk mendukung kebutuhan misi yang ingin dijalankan, tidak semua pesawat tempur punya banyak pilihan senjata seperti F-16. Contohnya F-22, harganya sudah pasti jauh lebih mahal dibandingkan F-16. Tapi pesawat ini hanya punya maksimal 4 pilihan senjata yang terdiri dari 2 jenis rudal dan 2 jenis bom. Memang F-22 punya peran spesifik yang berbeda dengan F-16. Terkait perawatan, F-16 juga terbilang mudah untuk diurus. Tidak ada tantangan khusus dalam merawat F-16. Penggunaan F-16 juga tidak terlalu sulit, tidak butuh pilot dengan jam terbang dan pengalaman yang sangat tinggi untuk mengoperasikan F-16. Karakter pesawat ini cukup baik di udara tetapi tetap ramah terhadap pilot yang minim pengalaman. Terkait spesifikasi dan teknologi F-16 juga sudah melalui banyak perkembangan sejak awal kehadirannya mulai dari upgrade blok 1 hingga blok 72 yang terbaru. Dari segi teknologi F-16 menolak untuk tua dan masih terus menyesuaikan perkembangan yang ada. Hingga saat ini ada sekitar 25 negara yang masih mengoperasikan F-16 dalam berbagai varian mulai dari yang lumayan tua seperti Indonesia hingga varian yang terbaru. F-16 paling canggih yang kita punya adalah blok 25, tapi sudah ditingkatkan menjadi blok 50 atau 52 sebelum dikirim ke Indonesia. Terima kasih telah menonton!